Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video saya di channel Nyonya Robert Nah di video kali ini saya akan berbagi resep simpel lagi ala TKW Taiwan Nah disini saya akan membuat liangpan toyacay Jadi toyacay itu ini ya toge dari kacang hijau Kita langsung aja membuatnya Saya akan liangpan atau seperti acar ya Kembali lagi acar ya Acar atau salah tepatnya Nah ini akan kita liangpan dengan mu'er Atau namur kuping Dan ini ada timun satu buah Dan ada paprika Juga ada cabai kecil Ini nanti saya bisa menjadi dua Karena nenek dan aku gak makan pedas Dan Saya ada spesial nih Nanti yang pedas itu Dikasih ini ya Cabai kering Sambal cabai kering Saya buat kemarin Atau diambil minyaknya Ini namanya layo Ini sambelnya enak banget Dan bumbunya disini juga ada daun bawang Daun ketumbar Bawang putih Dan cabai Juga ada minyak wijen ya tentunya Nah sekarang kita potong dulu Timunnya Dan jamur kupingnya Nah untuk mentimunnya ini Saya potong kecil-kecil Memanjang Nah seperti ini Nah ini kita potong kecil Memanjang Seperti ini ya Nah ini kita tambahkan garam dulu Satu sendok teh Atau satu sendok garam Seperti ini Lalu kita cuai-cuai Atau kita campur Jangan diremas ya Seperti ini aja Asal tercampur Kita sisihkan dulu Sambil memotong bumbu Nah sekarang saya potong Jamur kupingnya Nah seperti ini Oh iya Jangan lupa sana Sudah didikan air ya Untuk merebus jamur Nah ini untuk paprika Atau cabai Ini cabainya nenek ya Kalau tidak ada paprika Boleh ditambahkan Wortel ya Boleh diganti wortel Nah ini juga saya potong Kecil memanjang Biar sama Nah untuk bawang putih Kita geprek Lalu kita cincang Nah ini untuk daun bawangnya Kita potong kasar Nah untuk daun ketumbar juga kita potong Lalu untuk cabai kecil Lalu untuk cabai kecil Menurut si Wera ya Mau pakai seberapa Karena nanti akan saya tambahkan Minyak pedas Atau minyak cabai Ini nenek Nenek gak makan pedas Nah ini saya tambahkan 5 cabai rawit Nah ini semua bahan sudah siap ya Mari kita masak Nah ini kita didikan air Lalu tambahkan garam Tambahkan sedikit minyak Oke kita masukkan Toya Jai Atau toge Dan pabrikanya Nah ini cukup Di alupin gitu aja Mendidih Kita angkat ya Jangan terlalu lama Nah ini Boleh kita angkat ya Ini hanya kita alupin Kurang lebih 1 menit Biar tetap renyat Soalnya toge Toge ini renyah banget Nah ini airnya Gak usah dibuang Kita buat rebus Agak jamur kupingnya Jamur kuping direbus Kurang lebih 3 menit ya Agak lama Kalau jamur kuping Nah ini untuk mentimunnya Saya cuci dulu Dengan air matang ya Cuci cukup 2 kali Jangan sedikit air aja Nah ini kita Tiriskan ya Biar gak Teranyak air Nah ini untuk Jamur kupingnya Sudah matang Kita boleh angkat Kita campurkan ke To ya Atau Toge Nah ini Tahun bawang-taun Dan Tahun ketumbar Tambahkan Mijen sangrai Tambahkan penyedap rasa Secukupnya Ini saya pakai Penyedap rasa yang jamur ya Tambahkan garam Secukupnya Kita tambahkan Minyak Mijen Putih Nah ini kita aduk rata Baunya itu harum banget loh Dan ini krenyes-krenyes gitu loh Kalau dimakan Enak banget ini Warnanya cantik Nah ini kita diamkan dulu 30 menit Baru kita hidangkan ya Biar bumbunya meresap Nah untuk nenek Sudah saya ambilkan Kita masukkan Cabe kecilnya Nah sekarang kita tambahkan Layo Atau minyak pedas Jadi ini Layo Ini saya bikin sendiri Rasanya itu Wangi dari Andaliman Dan Cabe keringnya Hmm Harum banget Nah kita tambahkan juga Cabenya Jadi ini sambel kering Ini saya bikin sendiri ya Enak banget ini Nah ini kita campur Ini mantap banget ya Nah ini kita aduk rata Nah inilah setelah 30 menit Siap dihidangkan Kita makan yuk Ih enak banget Rasanya itu renyah Krenyes-krenyes Begitu Dan wangi banget Dari ada aroma Andaliman Dan juga Minyak wijen Juga wijen sangrai Dan enak banget Yuk kita cobain Terima kasih yang sudah menyimak video ini Hingga selesai Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, subscribe, dan komen Oh iya Oh iya Untuk sambel keringnya Atau malas Yang ada juga di video saya ya Sudah saya upload kemarin Silahkan simak videonya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax